Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dua ufa Bagi masyarakat belitar dan sekitarnya sudah tidak asing lagi mendengar nama makam gantung Tetapi bagi yang baru saja mendengar pasti penasaran Lokasi makam gantung berada di Pesanggerahan Joyodikdan di Jalan Melati No. 43 Kapubaten Blitar Provinsi Jawa Timur Begitu masuk areal pemakaman tampak dua buah patung sinya duduk ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri teras sebuah rumah kuno Letak makam gantung sendiri posisinya berada di bagian belakang sisi kanan Menurut penuturan warga sekitar makam gantung adalah makam yang dikeramatkan Makam tersebut adalah makam Mas Ngabehi Bowodiman Joyodikdo Yakni seorang patih di Blitar yang menguasai ilmu pancah sona Teman-teman dua ufa ternyata makam yang dimaksud tidaklah digantung Hanya saja posisi nisanya memang lebih tinggi dibandingkan nisan-nisan lain di areal pemakaman tersebut Makam Eyang Digdo dibangun di atas lantai pondasi setinggi 50 cm Bangunan dasar berundang dua itu setinggi 1 meter Di nisan bagian bawah selatan ada tulisan huruf Jawa Menurut penuturan dari juru kunci makam gantung Tulisan Jawa itu berisi sejarah lahir dan meninggalnya Eyang Ngabehi Bowodiman Joyodikdo Beliau lahir di Kulon Progo pada hari Rabu Kliwon tanggal 5 Suro tahun 1755 Atau pada tanggal 29 Juli tahun 1827 Masihi Beliau meninggal dunia pada hari Kamis Pon tanggal 18 Safar tahun 1839 Atau pada tanggal 11 Maret tahun 1909 Masihi Makam gantung dibangun pada tanggal 11 Ruah tahun 1840 Atau tanggal 18 Agustus tahun 1910 Masihi Lalu mengapa disebut makam gantung? Menurut keterangan dari juru kunci makam Karena ilmu Eyang baju kebesaran dan senjata digantung di atas pusara beliau Makanya diberi nama makam gantung Teman-teman dua ufa Selama ini banyak orang mempersepsikan Jika jasad Eyang Digdo dimakamkan menggantung alias tidak menyentuh tanah Ini dikarenakan beliau mempunyai ilmu panca sona Ilmu yang disebut-sebut membuat pemiliknya bisa hidup lagi jika jasadnya menyentuh tanah Namun beginilah keadaan makam gantung yang berada di Kabupaten Blitar Peziarah yang datang di makam ini datang dari berbagai kota di Indonesia Seperti Surabaya, Jakarta, Bandung dan beberapa kota dari luar Pulau Jawa Teman-teman dua ufa Demikianlah sekilas tentang makam gantung yang berada di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Semoga bisa menambah wawasan Akhiru kalam Wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!